Halo semutom bonsai, kembali lagi dengan saya Di video kali ini saya sajikan bagaimana cara atau langkah-langkah membuat bonsai penjing Oke, langkah yang pertama yang saya lakukan adalah Menaruh moss atau kokopit di bagian dasar pot Nah, ini bertujuan untuk menjaga kestabilan kelembaban pada media tanam Dari bonsai penjing ini mengingat bahwa kita menggunakan media atau pot yang dangkal untuk membuat bonsai penjing Oke, ini merupakan bonsai serut yang saya miliki Sebelumnya saya sudah pernah buatkan video tentang bonsai serut ini Yaitu bonsai serut ini mengambil gaya bunjin Dan saya mengkolaborasikan gaya bunjin dengan penjing Sehingga hasilnya seperti ini Nah, ini merupakan proses mengikat batang bonsai serut sehingga lebih kuat Karena media yang kita gunakan dan juga batu yang kita gunakan Langkah sehingga perlu memikat bahan bonsai serut ini Oke, semeton bonsai Ini proses menaruh kotoran kambing pada seluruh bagian media tanam Yang mana bertujuan untuk Apa namanya? Agar media tanam dari bahan bonsai ini Subur dan juga menjaga kesuburan dari bonsai penjing tersebut Mengingat bahwa kita menggunakan pot dangkal Sehingga media yang subur sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bonsai Oke, sahabat bonsai Ini merupakan proses menaruh batu Menambahkan batu pada pangkal bonsai Sehingga bonsai yang hidup atau yang ada di batu ini lebih kelihatan hidup Dan juga menambah nilai estetikanya Informasi buat kalian Jadi, batu yang saya gunakan disini adalah batu biasa yang berada di sekitar Saya tidak menggunakan karang pada umumnya Karena kebetulan saya tidak punya karang Dan batu ini cukup unik Sehingga saya berniat untuk menggunakan batu jenis ini Nah, untuk menyiserasikan warna pada bahan atau batu yang kita gunakan sebelumnya Saya mewarnai dengan warna hitam Dan beginilah hasil akhir dari proses pewarnaan tersebut Oke, sahabat bonsai Langkah selanjutnya yaitu Menaruh atau menyiapkan media tanam lumut ya Yaitu campuran dari kokopit dan juga tanah yang halus Sehingga pertumbuhan dari lumut yang kita nantinya taruh pada bonsai Atau bonsai penjing ini lebih menarik dan juga mudah hidup Nah, salah satu trik Kenapa kita harus menggunakan lumut Apabila membuat bonsai penjing ya Yang pertama yaitu Seperti fungsi moss Menjaga kelembaban dari media tanam dari bonsai penjing Dan juga sebagai media untuk menahan media tanam yang berada di atas batu Seperti yang terlihat di video Dengan adanya lumut maka media tanam dari bahan atau bonsai penjing ini Tidak akan longsor ketika melakukan penyeram Oke, semeton bonsai Dengan menambahkan lumut juga dapat membuat aura atau bonsai semakin kelihatan hidup ya Selain juga mempercantik atau memperindah Tapi juga memiliki fungsi yang lain Oke, semeton bonsai Ini masih proses penanaman lumut pada media tanam dari bonsai penjing ini Oke, tips buat teman-teman yang mau menaruh atau menanam lumut di bonsainya Agar bonsainya terlihat lebih indah Usahakan ketika selesai melakukan penanaman lumut Jangan terlebih dahulu ditaruh di tempat yang panas Tapi ditaruh di tempat yang lembab Agar lumut benar-benar tumbuh baru dicarikan sinar Oke Inilah hasil akhir dari proses pembuatan bonsai penjing Kolaborasi dengan bunjing ini Oke, teman-teman semeton bonsai Terima kasih buat yang sudah menonton video ini Dan sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax